Shalom Shalom Selamat hari Sabtu 16 Juli 2022 Saya pendeta Kaleb Hofer Bintor dalam manugrahnya Penuh suka cita sampaikan pesan Tuhan melalui Grisword yakni suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus Percayalah umat Tuhan Kedisiplinan adalah sesuatu kualitas yang harus dipupuk setiap hari mengingat bahwa program ini sudah berjalan memasuki 11 tahun jalan dan berdoa itu harus setia hari pertama saya ingat Tuhan gerakan membuat daripada program ini sampai hari ini tidak boleh kendor harus ada roh yang menyala-nyala tidak boleh dibikin seadanya ya sudah lah sudah terlanjur terjebak tidak boleh harus ada roh yang menyala-nyala kita berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Boldness for the King Grisword hari ini sesuai daripada komitmen baca kitab suci hingga habis adalah Yiheskiel Fatsal 31 adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Pluit dengan tajuk Podcast With Jesus mari umat Tuhan kita bergegas menuju yakni Fatsal 31 kitab Yiheskiel Firaun dilambangkan dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga pada tanggal satu bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia katakanlah kepada Firaun Raja Mesir dan kepada kalayak rame yang mengikutinya di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau lihat aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali tumbuhnya sangat tinggi puncaknya sampai ke langit sungai-sungai membuatnya besar samudera raya membuatnya meninggi itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang ranting-rantingnya menjadi banyak cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air yang melimpah datang pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpa-limpa pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya segala pohon-pohon yang di taman Allah tidak akan dapat menyaingi tidak dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat di taman Eden di taman Allah segala pohon cemburu padanya oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berpuasa di antara bangsa-bangsa supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya aku menghalau dia orang-orang asing yaitu yang paling ganas diantara bangsa-bangsa akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit dan supaya pohon-pohon besar yaitu semua yang menghisap banyak air jangan tetap berdiri di dalam kencongkakannya sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut ke dalam bumi yang paling bawah di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur beginilah firman Tuhan Allah pada hari ia turun ke dunia orang mati aku membuat samudera raya berkabung karena dia aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung dan karena dia aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu mendengar derum kejatuhannya aku membuat bangsa-bangsa gemetar pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang menghisap banyak air mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama-sama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang itulah firaun dengan semua kalayak rame yang mengikutinya demikianlah firman Tuhan Allah umat Tuhan ada banyak dosa di muka bumi ini ada banyak dosa sejak manusia jatuh dosa pertama kali pada waktu dosa jatuh pertama kali maka bukan mutilasi meracun orang mencuri merampok memperkosa bukan tapi dikarenakan manusia melanggar perkataan Tuhan Allah jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat nah umat Tuhan dosa adalah dosa jangan takabur mengukur dosa dari dunia manusia ah dosa kecil ah dosa besar sebetulnya kalau kita renungkan maka bagaimana bisa makan sesuatu menjadi dosa yang besar bukan menjadi sesuatu yang dapat dipahami saya berkata kepada anak saya anak-anak makanan di kulkas semua boleh kamu makan kecuali di rak tengah nomor dua dari atas itu ada buah apel jangan dimakan ya nanti saya marah lalu anak saya makan bagaimana saya bisa relate bahwa itu membuat dia saya usir dari rumah saya tapi umat Tuhan isunya bukan seperti itu taman iden kepunyaan Allah manusia ciptaan Allah kita tidak bisa hidup tanpa firman kita tidak bisa hidup tanpa iman dasar daripada iman adalah pendengaran akan firman Kristus siapa yang engkau dengar siapa yang engkau turuti itu menentukan dosamu di hadapan Tuhan nah bagaimana manusia yang berdosa ini berbeda dengan iblis yang berdosa iblis yang sering digambarkan sebagai asyur orang kasdim babel chaos dan juga mesir iblis berdosa manusia berdosa iblis adalah malekat jatuh manusia adalah ciptaan dari debu dan tanah lucifer yang berkilau-kilauan yang bergemerlapan terdapat begitu banyak batu mulia di tubuhnya manusia debu tanah tapi manusia jatuh dalam dosa Tuhan tebus Tuhan ampuni Tuhan angkat anak malekat musifer jatuh disebut iblis the cursed one satan dan tidak di tebus oleh darah kristus kenapa apa yang membedakannya satu dalam waktu yang sangat singkat ini manusia berdosa karena pengaruh daripada godaan iblis iblis berdosa dari dalam dirinya sendiri bagaimana bisa dia ingin naik menyamai Allah dia sombong dia tak kabur jadi hati-hatilah bukan artinya lalu dosa kita klarifikasikan dengan cara kita tapi tidak semua berbahaya mendatangkan binasa tapi kesombongan adalah cikal bakal semua kekurang ajaran melawan Tuhan merasa bisa hidup tanpa Allah merasa bisa hidup tanpa Allah merasa diri adalah Allah hal tersebut adalah dosa yang sedemikian besar have a nice day Tuhan Yesus memberkati sudah sekalian sola grazie